Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dia sudah seuzun pada Allah Pertama, ada yang doa itu cash and carry Langsung Dua, ada doa itu ditunda Allah Karena ini belum layak Sama seperti anak minta pisau Minta pisau, minta pisau Belum layak Nanti kalau aku kasih kau luka Ini orang belum layak dikasih mobil Nanti kalau dikasih mobil malah enggak sholat Dulu waktu masih pakai motor sholat Habis dikasih mobil, eh sholatnya idul fitri sama idul ataha Ilmunya belum sampai Yang ketiga Ada orang-orang yang rezekinya ditahan Allah Nanti akan diberikan di syurga Mala a'yunun ra'at belum pernah dilihat mata Wala udhulun samiat belum pernah didengar telinga Wala tekatara ala kalbi bashar Belum pernah terlintas di hati manusia Jadi doa kita itu tetap saja doa Ini sekarang banyak anak-anak muda enggak mau sholat Enggak mau berdoa Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Oh saya tanya Sampian orang dungu Kamu enggak ke doa Orang yang lama aja belum dikabulkan Apa yang nambah yang baru loh Orang yang enggak mau berdoa itu sombong Maka doa Ustaz boleh enggak kalau saya doa saya sebutkan orangnya Ya boleh Ya Allah itu ada ketua BEM Orangnya ganteng banget Rasanya kalau punya suami seperti dia Hmm so sweet Boleh Apa enggak boleh Tolonglah kirimkan angin cinta ke hatinya Tapi kalau dia tidak menerima Kirimkan angin puting beliung sekali Jangan Enggak boleh doa yang enggak baik Andai dia tidak bersudi berterima Maka berilah yang lebih baik daripada dia InsyaAllah Maka kita minta pada Allah Bukan yang kita mau Tapi yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala Haa Makanya bapak-bapak kadang kalau dia nikah Istrinya biasa-biasa aja Pas ditanya sama orang Pak Istris bapak Iya Bapak ganteng kok bisa yang gitu Itu yang paling indah menurut Allah Itu artinya gagal dengan yang Aku tidak melihat engkau Yang kulihat adalah orang yang sudah mengirimkan engkau Datang utusan presiden Kita tidak lihat dia Yang kita lihat yang mengutusnya Ada tiga orang diberi pena Yang satu dikasih pena Yang satu dikasih pena Tiga orang Tapi responnya beda Yang satu berkata Cuma dikasih pena Sama Pak Gubernur Ya jadilah daripada gak ada pena Yang satu marah-marah Masa cuman ngasih pena Kasih kayak Harley Davidson Yang satu lagi Aku tidak melihat bendanya Tapi yang kulihat adalah Siapa yang memberikannya Sehingga setiap aku menulis Orang akan bertanya Apa yang kau tulis Tulisannya biasa Tapi pena ini pemberian sang raja Nah nanti begitu kau berdapat Walaupun dia biasa aja Itu siapa Dia yang sudah dikirimkan Allah subhanahu wa ta'ala Begitu Nanti bapak ibu pulang Besok Kalau ada orang nanya Itu isrimu Iya Kok begitu bentuknya Dia dikirimkan Allah subhanahu wa ta'ala Jangan pernah kau berhenti bosan Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tapi tetap ada usaha Usaha Itu ada kiai Santrinya banyak Ya pendekatan lah Kiai Ustaz saya sudah ditolak calon mertua saya Gimana caranya Jangan kamu sendiri ngadap ke sana Kamu sendiri ngadap selenge Ancelana sobek Pakai kap 70 Dia gak mau dia Coba bawa Tanya Calon mertuamu itu kerjanya di mana Di Universitas Air Langga Bagian apa dia Di kantor Bawa pak rektor Pak 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 Ini Ini mohon minta Mohon bapak bersudi Agak Oke Begitu sampai disana Langsung dia Apalagi sampai pak elektor Ini masih Masya Allah Langsung Jangan bawa saya Kalau saya bawa Nanti yang diterima saya Bercanda Bagaimana caranya Menerima ketetapan Allah Dengan sedangkan hati kita Belum bisa menerimanya Dua Banyak-banyak minta tolong kepada Allah Dengan sabar Dan sholat Sabar Tahan mulut Tahan fikiran Tahan hati Sholat Sholat sunat duha Sholat sunat hajat Sholat sunat taubat Sholat sunat uduh Sholat sunat tahajud Sholat sunat witir Sujud terakhir Minta kepada Allah Ya Allah Tolong aku Nafi saya Enggak bisa bahasa Arab Pak Ustaz Doa Enggak muslim Bagi bahasa Arab Yang penting bahasa Arab Empat Cici loroh telur papat Sing cici Alhamdulillah Alhamdulillah Sing loroh Bismillahirrahmanirrahim Sing telur Alhamdulillah Rabbil Alamin Sing papat Allahumma salli Alhamdulillah Bismillah Alhamdulillah Allahumma salli Habis itu doa Minta kepada Allah Ya Allah Saya bukan orang menjawab Pak Ustaz Saya orang Minang Saya doa Bagi orang Bahasa Minang Ya Allah Kau banyak Minta Tapi kalau doanya di masjid Masjid Nurul Kuda Doanya jangan kuat-kuat Nanti kalau kuat Dengar kawan Ya Allah Ya Allah Jadi doanya dalam hati Kalau kawannya nanya Sampian doa apa Jangan burus doa Burus saja doa Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Bagaimana pandangan dan pendapat Ustaz tentang jaringan Islam liberal yang sudah mulai marak di Indonesia dan saat ini mulai masuk ke sekerohanian SKI sekolah-sekolah Jadi ada di Jawa Timur, Pondok Pesantren Ponorogo, Gontor, Darussalam punya anak namanya Dr. Fahmi Zarkashi Itu ketua daripada MIUMI, Majlis Intelektual Muda Ulama Muda Indonesia Mereka ini punya namanya INSIS, bukan ISIS, INSIS, I-N-S-I-S-T Ini yang konsen dalam masalah meng-counter liberal Jadi adik-adik nanti buat kajian undang mereka Cuman mereka tidak model ceramah begini Pakai makalah serius, pakai infokus Nanti undang Ada namanya Dr. Adian Hussaini Kemudian ada pula Dr. Fahmi Zarkashi dari London, Inggris S2-nya dari IAU International Islamic University Di Islamabad Pakistan Ada lagi dapat Dr. 2 Satu dari Bon Pak Jerman Yang satu lagi dari Istak Murid langsung dari Profesor Dr. Nakwib Al-Aktas Yang ada di Malaysia Ini mereka konsen meng-counter itu Nanti adik-adik Award Islamic View Bagaimana memandang dengan pandangan Islam Bagaimana program brainwash Cuci otak Bagaimana itu semua Dari pagi Sampai makan siang zuhur Sampai sore Sehari Membahas tentang masalah itu Dengan pakar-pakar Nah insyaAllah Kedepan buat program Buat program Apakah sebulan sekali Atau dua bulan sekali Atau tiga bulan sekali Apakah tribulan Apakah catur bulan Bulan ini Ustadz ini Bulan depan Ustadz ini Tapi kalau untuk insis tadi Harus satu Satu paket Nah ini insyaAllah Memberikan pandangan yang baru Buat kita semua insyaAllah Amin Saya hamba Allah Alhamdulillah Coba kalau yang ngirim Saya hamba setan Saya hamba Allah Apa hukumnya meninggalkan suami Yang tak punya apa-apa Sudah 10 tahun berumah tangga Tapi tidak ada perubahan ekonominya Laki-laki Sudah dikunci oleh pak kuah Ibu masih ingat perjanjian bapak Di depan pak kuah Masih ingat Kalau saya tidak menafkahi istri saya Dua tahun lamanya Meninggalkannya Tidak memberikan nafkah zohir dan batin Maka istri boleh mengandu ke pengadilan agama Bang Kinang Kabupaten Kampar Lalu akhir menjatuhkan telah satu kepadanya Jadi kalau bapak itu tidak ngasih nafkah Ibu lapor ke pengadilan Tapi kalau ibu masih cinta Jagalah dia Mas Orang mangan Orang popo Yang penting dengan kamu sampai ke surga mas Tapi kalau ibu tidak tahan Bapak sudah dikunci dengan siwat tahlik Tidak memberikan nafkah Zohir dan batin Zohir maksudnya apa? Makan Pakaian Tepat tinggal Batin maksud apa? Ne'manu'i Orang lebu Selama satu tahun Maka Namanya Al-Muyub Al-Musawwaha Itu maksud penyakit batin Kalau dia sakit Maka dia disuruh Senam Disuruh olahraga Disuruh minum madu Tidak sehat juga selama setahun Ibu boleh mengandu ke pengadilan Ditanya sama hakim Kamu menuntut Betul pak hakim Makan dikasih Kasih Pakai yang dikasih Kasih Omah kasih Kasih Kenapa kamu menuntut? Manu'i pak hakim Istri yang menuntut Lebih kepada suami Rumah sudah dikasih Mobil sudah dikasih Sawit sudah dikasih Tapi dia nuntut-nuntut terus Minta cerai Bergoncang tiang haras Bergoncang tiang haras Tapi kalau suaminya pemabuk Suaminya pecanunan kuat Suaminya sehati Tidak mumpah Dipanggil ini imam Alim ulama Tak mumpah Dia gugat ke pengadilan Jangankan tiang haras Tiang istri Tidak mengocok Ustaz Saya punya pertanyaan Ustaz Bagaimana caranya Agar kita ikhlas dan kuat Ketika kita ditinggalkan Oleh kedua orang tua Kita menghadap sang ilahi Ketika meninggal Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Respon sahabat Macam-macam Umar mencabut pedang Siapa yang mengatakan Muhammad sudah mati Ku pancung kepalanya Siapa yang berani Ngatakan Muhammad mati Ku pancung kepalanya Akhirnya datang Abu Bakar sediq Membacakan ayat Muhammad bukan Tuhan Dia hanya seorang rasul Sebelumnya sudah ada rasul-rasul Tapi meninggal dunia Apakah kamu akan berbalik Kepada agama kamu yang lama Siapa yang murtad Meninggalkan agama ini Allah tidak rugi oleh sedikit pun Allah tetap akan memberikan Balasan pada orang yang bersyukur Jatuh pedang Umar bin Khattab Orang setingkat Umar saja pun Tetap bisa lupa ayat Hari ini Abdul Somad yang menasihati Sabar ya Sabar ya Tapi ketika musibah itu datang Sabar itu datang pada pukulan yang pertama Maka balikkan pada Allah Ini ujian Sabar Ayah kita meninggal Ibu kita meninggal Sabar Memang berat Terasa lembut lunak Tanah itu dipijak Terasa gempa bumi Tapi datang kawan-kawan Menyabarkan Al-ladhina iza asabathum musibah Qalu Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Ini bukan punya kita Ini punya Allah Allah ambil Dia lebih sayang Allah hanya ingin melihat kau sabar Nabi Muhammad anak yatim Imam Syafi'i anak yatim Ulama-ulama kita anak yatim Jangan sedih menjadi yatim Karena Allah ingin memuliakanmu Kamu sama dengan Nabi Muhammad SAW Fa'amal yatima Fala takhar Jangan kau hardi Jadi sabar Makanya banyak kita lihat Suami-suami yang ketika istrinya meninggal Sabar dia Setetes pun air matanya Tak ada menangis Bapak gak sedih Pak Itu pinjaman dari Allah Pak Ustaz Sampai akhirnya Allah mengambil Apa yang mesti saya sedihkan Ustaz ini kalau cerita Selalu gak enak aja Oke kita balik Sekarang kita balik Suami yang meninggal Ibu itu gak nangis Banyak orang herat Ibu gak nangis Enggak Pak Ustaz Kenapa? Dah lama aku tunggu Balikkan kepada Allah SWT Sebelumnya maaf Pak Ustaz di luar tema Hukum orang main timbangan dengan cara Bagaimana cara kita menegurnya Setiap ditimbang sawit 50 kg Baik tandan kecil maupun tandan besar 50 kg Kita pun duduk di timbangan itu 50 kg Karet gitu juga Karetnya kecil Diletakkan timbangan 50 kg Jadi bacok Batu batal 5 biji Ada satu surat khusus untuk yang main timbangan Celakalah orang yang main timbangan Kalau dia nimbang Dia curang Kalau dia beli Dia minta Penuh Penuhkan timbangannya Tapi kalau dia jual Dia curang Orang yang main timbangan Tidak bisa dengan taubat Tidak bisa dengan istighfar Maka dia mesti kembalikan semua Harta orang yang dia makan Anaknya makan arah Isterinya makan arah Potong video ini Kirimkan ke orang yang main timbangan Ustaz Saya mau tanya Apakah di akhirat Kalau kita masuk surga Kita bisa mencium tangan Rasulullah S.A.W Tidak hanya memandang wajahnya Tapi juga memeluk Nabi Apakah bisa Lalu bagaimana dengan orang yang masuk neraka Datang orang berkulit hitam Memeluk Nabi Di peluk Nabi Lalu kata Nabi Kamu meluk Kenapa Aku ini berkulit hitam Ya Rasulullah Aku muda ambas saya Amalku tidak banyak Aku tidak yakin Nanti di surga bisa memeluk engkau Apa kata Nabi Orang akan bersama Dengan siapa yang dia cintai Jadi kalau kita cinta dengan Nabi Kita ikuti sunnah Nabi Tak kita tinggalkan Maka kita insyaAllah Akan bersama dengan Nabi S.A.W Apakah layak kami mencium Nabi Padahal hidung kami Lebih banyak mencium yang haram Apakah kami layak melihat Nabi Padahal mata kami Lebih banyak menengok yang haram Apakah kami layak mendengarkan Kata-kata Nabi Padahal telinga kami Lebih banyak mendengar yang haram Apakah lebih layak Tangan kami ini bersalah Mendengar Nabi Hanya satu saja yang bisa kita mintakan Astaghfirullahalazim Yang punya masa lalu banyak silap salah Taubat Nasuhah Mudah-mudahan kita bisa berjumpa Dengan Nabi Muhammad S.A.W Bagaimana dengan yang masuk neraka Siapa saja yang bersahadat Masuk surga Wa in zana wa in sarak Walaupun dia berzina Walaupun dia mencuri Wa in zana wa in sarak Berzina mencuri Tetap masuk surga Uh enak sekali Berzina mencuri masuk surga Iya Cuman masuknya kapat Ada yang masuknya langsung direct Tapi ada yang transit Makanya kita berdoa tujuh kali Selamatkan kami dari neraka Jangan minta masuk surga Karena semua umat Muhammad masuk surga Tapi mintalah jauh dari neraka Karena tidak semua selamat dari neraka Rabbana atina fid dunya hasanah Wafil akhirati hasanah Wa qina'adha Wa qina'adha bannar Ilahi ya Allah Lastu aku tidak layak Lil firdaus Masuk dalam surga Aku juga tak layak masuk Aku tak bisa masuk surga Tapi aku pula tak kuat masuk neraka Wa la aqwa Aku tidak kuat Alannaril jahim Masuk neraka Dhunubi mislu adadir rimali Dhunubi dosa-dosa aku Mislu adadir rimali Sembanyak buih di pantai Banyak rimal pasir di pantai Tapi aku yakin Ini kau maafu maaf Segala silap dan dosa ya Allah Banyak itu Berendungkan itu Meneteskan air mata Nanti malam solat Baca itu Menangis bapak Di samping tempat tidur Menangis Mas sampiannya apa Tetap dia nangis Tidak berhenti Kenapa mas Ingat mantan Melayang bantal Bagaimana pendapat Ustadz Seorang perempuan Yang sudah siap nikah Umurnya Julia Sudah cukup Tapi tidak ada Laki-laki yang datang Untuk meminang Apa boleh perempuan Tersebut Mencari pendampingnya Khadijah Menawarkan dirinya Kepada Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Itu dalil perempuan Boleh Tapi tidak boleh Langsung Ini ada laki-laki yang ganteng Setiap barang dagangan Kalau dia bawa Laku terus Mana orangnya Dia panggil Karyawannya Eh karyawan Kenapa kalau laki-laki ini yang Jualan Kok barangnya laku terus Siapa namanya Ceningi sokong Ceningi Muhammad Diwong Ditunjukkan Itu orangnya Nabi Muhammad keluar Khadijah melihat Akhirnya Tapi Khadijah Tidak langsung ngomong Dipesankan Ke pamannya Pamannya ngomong Akhirnya mereka Dinikahkan Jadi bapak-bapak Kalau punya anak gadis Punya cucu Punya anak Punya adik Boleh diomongkan Ke laki-laki Ada laki-laki Di Bukit Sembilan Orangnya Alif Orangnya baik Orangnya amanah Ngomongkan Saya punya anak Kalau kamu mau Saya nikahkan Sawit saya gak banyak Ya sejauh matamu anda Karetnya gak banyak Ya cukup lah Untuk tujuh turunan Orang baik ini Mesti dipertemukan Mudah-mudahan Yang belum ketemu jodoh Dipertemukan dengan Cara yang baik-baik Insya Allah Jangan suruh pacaran Jangan suruh dua-duaan Nanti setan Luar biasa Apa amalan Seorang anak Yang ingin orang tua Taat beribadah Menjaga sholat Lima waktu Kirimkan video Video saya Video Buya Yahya Video Ustaz Dasan Video Ustaz Yahya Waloni Ke nomor dia Kalau takut tersinggung Pakai nomor orang lain Karena kalau Antum Bercakap sakit hati dia Sembayang lah ya Maksud neraka nanti Walaupun Antum Sarjana Walaupun Antum Kuliah Walaupun Antum Dosen Tapi di mata Orang tua tu Antum Tetaplah Anak kecil Yang sedang Lucu-lucu Walaupun Antum Sudah berbini Sudah punya anak Balik ke kampung Di mata dia Antum adalah Anak umur Dua tahun Yang sedang lucu Maka waktu Antum bercakap Kasar Fakir Jadi Pandai-pandai Lantum Cakap Seperti Pakai Lisan Lidah Orang Pakai Nenek Mama Siapa orang Dihormatinya Ada Ulama Ada Nenek Mama Jadi Pandai Suruh Orang tu Cakap Nenek Mama Kau tak Sebah yang Liusan Cari yang Sebah yang Ada sedikit Yang akan Saya tanyakan Setelah saya Dengar Sedikit Ceramat Terkait dengan Dosa Atau kesalahan kita Tadi sudah dijelaskan Kalau kita Berdosa Kepada Allah Kita bisa Berasakan Selatau Kemudian Yang mengkritik Saya Apabila kita Bersama dengan Sesama Atau sama manusia Karena kita Sebagaimana Masuk sosial Lidah Bisa lepas Dari interaksi Apergi Mohon maaf Di saya tentara Kadang Untuk Menjadikan mereka Disiplin itu Ada kata-kata Pegas Atau kata-kata Kasar Yang mungkin Kami tidak sadar Kalau itu Menyakiti hati Atau perasaan mereka Dan ini Menurut saya Akan mengganjil saya Suatu saat Saya sudah Kepulau Saya tidak Berkesempatan Untuk meminta maaf Dengan mereka Padahal Mereka sudah Tersakiti Dengan kata-kata Saya Mungkin Semakin Tinggi jabatan Mungkin akan Semakin banyak Orang yang tersakiti Dengan Lisan Dengan kata-kata Kita yang mungkin Baik disengaja Mau tidak Sengaja Dan itu Saya yakin Banyak yang Seperti itu Dan bagaimana Solusinya Untuk seperti itu Kemudian Ada juga Satu pertanyaan Kami lagi Terkait Tutang Di hutang Apabila Kita memiliki Kasus Kita memiliki Hutang Kemudian Orang yang Memilikan Hutang kepada kita Sudah meninggal Atau wafat Solusinya Bagaimana Untuk menyelesaikan Urusan kita Di dunia Terima kasih Wassalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Kalau saya ceramah Tentang Khamar Peminum Khamar Tersinggung Ceramah Tentang Zina Pezina Sakit Ati Ceramah Tentang Jodoh Yang Jomblo Marah Jadi Kalau cerita Sakit Ati Karena Omongan Masih ada Yang mengalahkan Pak TNI Yaitu Ustaz Khamar Se-Indonesia Ini tersinggung Dengan Ceramah Jadi yang Pertama Niat kita Bukan ingin Menyinggung Orang Niat kita Adalah Ingin Merubah Dari yang Tidak Baik Menjadi Baik Yang kedua Ada satu Kesepahaman Antara Komandan Dengan Anak Buah Sudah Sama-sama Paham Bahwa Bahasa Ini Dipakai Bahasa Interen Bahasa Antar Komunitas Bahwa Ini Adalah Tujuannya Untuk Disiplin Tujuannya Mendidik Bukan Ingin Menjatuhkan Harkat Martabat Marwah Di depan Orang Banyak Bukan Ingin Mencederai Hati Orang Maka Kalau Sudah Dipahami Demikian Dia Bagian Dari Bahasa Khusus Jadi Dipahami Sebagai Bentuk Amar Ma'ruf Nahe Mongkar Interen Ada Kode Etik Ada Kode Etik Antar Wartawan Ada Kode Etik Jurnalistik Ada Kode Etik Orang-orang Medis Maka Di antara Polisi Dengan Anak Buah Tentara Komandan Dan Pasukan Maka Sesungguhnya Ada Yang Dipahami Antar Mereka Dan Mereka Sudah Saling Kesepahaman Jadi Tidak Menjadi Sebuah Ganjalan Dalam Hati Dan Mereka Sadar Ketika Menjadi Pasukan Dia Sadar Bahwa Tujuan Pemimpin Saya Ini Adalah Mendisiplinkan Saya Supaya Tepat Waktu Karena Resikonya Kalau tidak Disiplin Adalah Nyawa Melayang Perang Tidak Sama Dengan Tukang Kalau Tukang Resikonya Retak Roboh Tumbang Bangun Ulang Tapi Kalau Berada Di Tengah Medan Perang Orang Yang Tidak Disiplin Resikonya Adalah Mati Dan Negara Ini Bisa Tergadai Karena Kita Akan Berhadapan Dengan Musuh Untuk Membuat Disiplin Mesti Ada Kata-kata Yang Tegas Mesti Ada Saatnya Keras Mesti Ada Saatnya Lembut Ini Mesti Dipahami Dengan Baik Ada Membicarakan Aib Orang Lain Namimah Mengadu Domba Di Antara Orang Sempat Terucapkan Sempat Terkatakan Sempat Kata Kasar Menyinggung Perasaan Tak ada Hubung Kait Dengan Kedisiplinan Maka Kita Berlapang Dada Untuk Meminta Maaf Seperti Yang Dicontohkan Nabi Muhammad Sallallahu Wali Sallam Nabi Meninggal Hari Senin Hari Rabu Dia Naik Ke Atas Mimbar Siapa Yang Pundaknya Pernah Aku Sakiti Hal Zohri Ini Pundakku Silahkan Balas Siapa Yang Harga Dirinya Pernah Aku Cacimaki Sumpah Serapah Kata-kata Kasar Hal Zohri Ini Harga Diri Muhammad Silahkan Balas Ini Terkait Dengan Fisik Dan Non Fisik Ada Pun Terkait Dengan Hutang Piutang Maka Dalam Al-Quran Ayat Paling Panjang Al-Baqarah 282 Satu Halaman Full Tentang Hutang Piutang Dalam Islam Hutang Piutang Mesti Dicatat Limit Batas Waktu Ya Ayuhalladina Amanu Hai Orang Beriman Kalau Kau Menjalin Transaksi Hutang Piutang Sampai Limit Batas Waktu Tertentu Faktuh Tulis Padahal Ketika Itu Di Makkah Kertas Tidak Ada Yang Bisa Menulis Sahabat Nabi Cuman 40 Orang Menulis Sesuatu Perbuatan Tapi Waktu Itu Ayat Yang Umum Siapa Saja Yang Transaksi Hutang Piutang Tulis Hendaklah Diangkat Seorang Penulis Ada Penulis Administrasi Hutang Piutang Orang Yang Pandai Menulis Jangan Tidak Mau Menuliskan Ini Sudah Sudara Sudah Dianggap Kawan Sudah Orang Dekat Untuk Apa Ditulis Tuliskan Karena Kalau Terjadi Konflik Akan Kembali Kepada Tulisan Angkatlah Dua Orang Saksi Dua Orang Laki Laki Sebagai Saksi Kalau Tidak Ada Dua Orang Laki Laki Farajulun Satu Orang Laki Laki Dua Orang Perempuan Kalau Yang Satu Lupa Yang Satu Silap Yang Satu Salah Akan Diingatkan Oleh Yang Lain Sampai Sedetil Itu Ayat Tentang Hutang Piutang Kenapa Karena Kalau Hutang Piutang Tidak Dilaksanakan Silaturahim Putus Orang Menjadi Makan Haram Ibadahnya Rusak Hatinya Rusak Pikirannya Rusak Hanya Karena Hutang Diutang Nah Kalau Kita Mau Bayar Orang Yang Sudah Meninggal Dunia Maka Carilah Ahli Warisnya Ahli Warisnya Tak Ada Orang Yang Sudah Ada Maka Kita Hitung Berapa Angka Nominalnya Dikonversi Menurut Harga Emas Hutangnya 100.000 Tahun 80 Tidak Bisa Dibayar 100.000 Tahun 2021 Karena Harga 100.000 Tahun 80 Beda Dengan 100.041 Tahun Kemudian Jadi Kalau Harga Emas Tahun 80 100.000 Itu 3 gram Maka Tahun 2021 Hitung Menurut Harga Emas 3 gram 3 gram Harga Emas Sekarang Berarti 3 juta Rupiah Setelah Dapat Angkanya Nominalnya 3 juta Serahkan Untuk Kepentingan Orang Banyak Mas Salih Ammah Kepentingan Orang Banyak Karena Umat Ini Dasarnya Satu Hadihi Umat Tukum Umat Tanah Wahidah Umat Ini Satu Maka Serahkan Untuk Kepentingan Yang Dinikmati Orang Banyak Panti Jompo Masjid Panti Hatim Bingung Pak Ustaz Banyak Betul Serahkan Kesantabung Wakab Umat Yang Akan Dibangunkan Untuk Kelas Asrama Dinikmati Oleh Umat Para Dai Para Ustaz Akan Belajar Mereka Akan Dikirim Ke Dai Terasuku Terasing Maka Insyaallah Akan Menjadi Amal Jariah Hutangnya Lunas Dan Dinikmati Orang Banyak Demikian Wallahualam Apa Amalan Orang Tua Yang Ingin Menyekolahkan Anaknya Ke Por Pesantren Yang Pertama Tega Itu Amal Tega Bepisah Sama Anak Tega Tidur Kasurnya Tipis Tega Anak Makan Ikan Nasi Kalau Tega Letak Anak Kecelah Ketia Jadi Hantu Ponakan Saya Anak Adik Saya Tak Boleh Di rumah Asal Taman SD Pondok Asal Libur Duduk Empat Mata Tahan Kau Di Pondok Tahan Apa Yang Tak Menyenangkan Disitu Alhamdulillah Ada Kawan Membuli Kau Saya Bawa Dekat Pokok Pisang Kalau Ada Membuli Kau Ini Kan Bici Matanya Oh Dan Kau Diam Kalau Besar Badannya Saya Sipak Kan Batang Pisang Gini Kan Tolurnya Oh Kalau Tak Sanggup Kau 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 Dikeroyok Ramai Bawa Aku Datang Ayah Dia Kita Pijak Batang Bangkitkan Semangat Dia Jangan Anak Di Pondok Maafkan Semua Maci Menasehati Dia Jangan Depan Ayah Depan Mak Depan Orang Banyak Kau Nanti Di Sana Bagus Belajar Itu Saya Duduk Berdua Bawa Dia Kau Rajin Kau Belajar Aku Dulu Empat Tahun Aku Di Mesir Tak Balik Kirim Nenek Kau Baru 6 Bulat Itu Orang Sekarang Cakap Depan Orang Banyak Tak Bisa Mereka Mesti Berdua Baik Laki Laki Lu Kuat Ponakan Perempuan Kau Panjang Disitu Napal Kur'an Disitu Belajar Disitu Kau Di Rumah Aku Tak Sanggup Mengawalkan Nanti 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 Kau Sudah 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 Kuat Nanti Jadi Orang Begitu Pulalah Kau Buat Ke Anak Anak Kau Nanti Nanti Kan Akan Menjadi Orang Tua Akan Punya Anak Tegah Setelah Itu Doakan Dia Tiap Malam Minta Pada Allah Ta'ala Sujud Terakhir Mengajulah Pada Allah Bapak Bapak Ibu Ibu Yang Anak Jadi Pondok Mengadu Ke Allah Jangan Mengadu Ke Facebook Ini Posting Fotonya Rindunya Di Komen Sama Kawan Anak Saya Di rumah Aja Jepun Anak Saya Ingin Bertanya Tentang Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Tazkiyatun Nafs Beruntung Beruntunglah Orang Yang Yang Mensucikannya Zaka Yuzaki Masdarnya Tazkiyat Zaka Yuzaki Tazkiyat Itulah Asal Dari Tazkiyatun Nafs Karena Ulama Yang Fokus Tentang Tazkiyatun Nafs Ini Ulama Tasawuf Maka Disebut Dengan Kajian Tasawuf Jangan Ngaji Tasawuf Jadi Ngaji Apa kita Pak Tazkiyatun Nafs Itu Juga Isinya Itu Bodoh Imam Al-Ghazali Mendefinisikan Al-Nafs Al-Aqr Al-Qalb Al-Ruh Sebagai Latifah Rabbaniyah Apa Maknanya Pak Ustaz Latifah Dari kata Lembut Sesuatu Yang Lembut Yang Halus Yang Tak Bisa Diting Ini Bukan Latifah Ini Nampak Sesuatu Yang Lembut Rabbaniyah Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pancaran Yang Diberikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tapi Dia Makhluk Disebut Dia Nafs Kenapa Disebut Nafs Karena Dialah Hakikat Diri Nafs Artinya Diri I Want To Explain About Myself To You Bahasa Arabnya Uridu Anu'a'arrifa Nafs Diri Saya Diri Hakikat Diri Maka disebut Dengan Nafs Kenapa Dia disebut Dengan Akal Akal Karena Dialah Alat Yang Dipakai Untuk Membedakan Mana Baik Mana Buru Kenapa Dia disebut Dengan Kalb Karena Sifatnya Berbolak Balik Kalb Kalla Bayu Kalibu Pagi Benci Petang Sayang Pagi Marah Petang Suka Kenapa Dia disebut Dengan Ruh Karena Waktu Masuknya Ke Badan Dan Keluarnya Berembus Masuknya Ditiupkan Keluarnya Bertiup Orang Mati Waktu Tarikan Napas Berembus Napas Kita Di dua Sekali Tarik Sekali Ada Masanya Nanti Waktu Tembus Tak menarik Lagi Habis Tembus Itu Antem Sekarang Belum Bisa Menangkap Yang Saya Cakapkan Itu Karena Umur Masih 20 30 Nanti Setelah 40 Hampir 50 Cobalah Kalian Main Bola Ada Kalanya Napas Sudah Berembus Tak Bisa Ditarik Itulah Yang Mati Pas Sedang Main Bola Waktu Naik Naik Kami Ke Jabal Nur Pas Ngomor Naik Saya Tanya Yang Sebaya Sebaya Cuman Rasanya Macam Sejengkal Sejengkal Kalau Naga Sampai Kesik Pendek Napas Teras Maka Banyak Orang Meninggal Sedang Treadmill Sedang Marathon Sedang Main Bola Jangan Gara Gara Ini Tentang Olahraga Jadi Kita Jogging Pagi Ini Tak Usah Mati Disebut Dia Latifah Karena Dia Sesuatu Yang Halus Disebut Dia Rabbaniah Karena Dia Pemberian Dari Allah Subhanahu Dalam Teori Filsafat Disebut Dengan Emanasi Emanasi Artanya Pancah Pacara Dari Tuhan Masuk Kedalam Badan Badan Tapi Jangan Mengaku Tuhan Saya Ini Adalah Pancaran Dari Tuhan Tuhan Memancar Lalu Masuk Ke Badan Saya Maka Saya Pun Tuhan Itulah Itulah Akal Pokok Pangkal Orang Yang Tak Bisa Membedakan Mana Khalid Mana Makhluk Akhirnya Tak Sembayang Gara-gara Mengkaji Tuhan Itu Kenapa Tak Sembayang Karena Dia Adalah Pancaran Tuhan Kalau Pancaran Tuhan Berarti Tuhan Tuhan Tak Mungkin Menyembah Tuhan Ini Sesat Gara-gara Inilah Maka Sebagian Orang Mengharapkan Najib Filsafat Menganggap Pancaran Tuhan Serba Tuhan Alam Ini Berasal Dari Tuhan Semuanya Adalah Tuhan Kulihat Pokok Kayu Aku Melihat Tuhan Mabuk Tuhan Sampai Akhirnya Mengaku Diri Tuhan Dan Tak Mau Supaya Datang Ke Uin Mau Berjumpa Sama Ustaz Soman Mau Berdebat Ustaz Itu Ada Orang Mau Jumpa Ustaz Dia Mengatakan Diri Dia Tuhan Tak Usah Jumpa Kapal Kepal Nanti Jadi Ustaz Ustaz Filsafat Yang Mau Berdebat Sama Dia Yang Tak Pakai Ayat Tapi Hadis Jumpalah Sama Dosen Filsafat Namanya Doktor Iskandar Arnel Dari McGill Kanada Minta Satu Setelah Keluar Baru Saya Tanya Ustaz Iskandar Tuhan Diri Usah Saya Tanya Ustaz Iskandar Jadi Bapak Ngaku Tuhan Iya Saya Tuhan Kenapa Bapak Ngaku Tuhan Karena Saya Pancaran Diri Tuhan Kalau Keluar Dari Tuhan Berarti Tuhan Jadi Yang Keluar Dari Tuhan Tuhan Iya Berarti Yang Keluar Dari Bapak Pun Adalah Tuhan Iya Bapak Berak Bagi Tadi Iya Berak Bapak Tuhan Terdiam Bonga Bapak Tuhan 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 Allah bukan bagian tubuh Allah yang berbelah Emang Tuhan Amu bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Henry serta-serta religi dan bukan baru terima kasih kesempatannya Ustadz tadi Ustadz menyampaikan dia sepupur tadi tapi Muhammad bisa melihat beriksa oleh iman dan telinga kita manusia kan tidak bisa Ustadz ya yang bisa pilih hanya dengan iman nah sebagai manusia Ustadz kita iman ini turun naik Ustadz kadang naik kadang turun ya nah bagi Ustadz apa kaya-kaya yang bisa kita lakukan supaya iman turun naik dari setiap waktu saya tak mungkin hadir pengajian untuk menaikkan iman saya karena kalau saya hadir di pengajian Ustadz langsung ngasihkan mikrofon ke saya akhirnya saya ceramah juga jadi untuk menasehati diri saya dalam sebulan saya mesti menengok liang lahan semalam saya izin ke Ustadz Alno mohon laporan yayasan bulanan dalam acara 20 jam bersama Ustadz Soma minta waktu sikit saya mau melepas jenazah padahal keluarga itu sudah maklum kami maklum Ustadz tak datang saya tidak berpikir bahwa ini karena ini sudah selesai ada petugasnya tapi saya mesti menasehati diri saya saya mesti tengok liang lahan itu masuk ke dalam bahwa kau akan kesana Abdul Soma semua ini tinggal semua rumah anak keluarga semua ini tinggal kau masuk nanti ke dalam apa yang akan kau bawa ke dalam kitalah yang paling mengerti tentang diri kita apa yang paling kita takutkan apa nasihat yang paling masuk ke telinga kita kapan waktu yang paling tepat apa yang membuat menggugah perasaan kita apa yang membuat iman kita menjadi bertambah halakamru'un lam ya'arif qadrahu celaka orang yang tidak tahu siapa dirinya kita yang paling tahu mana badan bagian badan kita ini yang paling sakit dan kita juga yang tahu kapan tempat paling tepat beristirahat dan kita juga yang tahu mana makanan yang paling enak mana yang paling berbahaya kita yang tahu yang paling mengerti adalah kalau kita tak mengenal diri kita sendiri nah setelah saya disadarkan dengan melihat jenazah dengan langsung melihat liang lahat lalu setelah itu maka saya mesti berjamaah karena tak bisa sendirian maka saya berjamaah dengan kawan-kawan saya dia sentabung wakaf umat ada Ustadz Alnob ada Ustadz Jamal ada Ustadz Tatang ada Ustadz Zul Hendri Rais ada Ustadz Zul Ikromi saya mesti berjamaah tak bisa saya sendirian karena kalau kita sendirian amat sangat mungkin untuk terjerumus dan tersalah jadi lingkungan kita ini ada tiga pertama lingkungan tempat kerja kedua lingkungan tempat tinggal ketiga lingkungan sosial media ketiga lingkungan ini mesti membuat kita menjadi soleh di lingkungan tempat tinggal saya maka saya dengan anak-anak Tafis dengan guru-guru dengan di lingkungan tempat saya keliling saya ada tim ada dari mulai tim Aceh sampai tim Sumatera Barat sampai tim Sulawesi lalu kemudian di medsos grup-grup WhatsApp di Instagram kalau tiga lingkungan ini baik Insya Allah kita menjadi baik Bapak Ibu di tempat kerja di kantor di tempat bisnis lalu kemudian di tempat lingkungan rumah komunitas di perumahan apakah di perkampungan atau di rumah komplek klaster segala macam lalu kemudian di lingkungan medsos grup-grup WhatsApp Facebook Instagram siapa followernya apa postingnya kalau kira-kira menyelamatkan lanjutkanlah kenali diri dengan baik kapan nasihat masuk bagaimana bentuk nasihatnya oh saya dengan ustaz ini kurang masuk tapi kalau dengan ustaz ini mengenang ke hati saya mesti kita pilih macam daftar menu makanan ini menarik ini kurang mana yang paling membuat kita takut kepada Allah bukan sekedar penikmat ceramah kalau mengaji ini makin takut kepada Allah makin khusyuk sholat kita makin kuat keyakinan kita makin kita gentar untuk melakukan perbuatan dosa teruskanlah tapi kalau hanya sekedar penikmat pengajian maka hati-hati kita sedang mahrur menjadi orang yang tertipu setelah kita sadar maka kita berjamaah berawal dari hijrah setelah itu berjamaah lalu kemudian istiqomah lalu husnul khatimah mengapa kita tidak husnul khatimah karena tidak istiqomah kenapa tidak istiqomah karena tidak berjamaah kenapa tidak berjamaah karena tidak hijrah berawal dari hijrah berjamaah istiqomah husnul khatimah Allahu'alaikum dalam buku 37 masalah populer 37 waktu itu saya nulis buku ini umur saya 37 tahun 2024 umur saya sudah 47 10 tahun yang lalu disebutkan orang mati diazab selama 7 hari dianjurkan bersedekah untuk mayat kalau ada orang yang bertanya apakah setelah 7 hari itu dia tak lagi disiksa itu 7 hari itu diuji 7 hari pertama dia dikubur itu diuji kalau dia berdosa disiksa kalau dia tidak dia diuji macam orientasi mahasiswa baru jadi mereka dikubur itu ada juga orientasi maka selama proses orientasi itu dianjurkan keluarganya bersedekah makan makanan itu siapa yang meriwayarkan Imam Atok Imam Atok itu siapa? Tabi'in Tabi'in itu siapa? Salaf jadi bersedekah 7 hari 7 malam berkirim doa 7 hari 7 malam itu adalah amalan salaf Bapak Ibu hadirin hadirat selama 7 hari 7 malam ini kami di rumah ini bersedekah makanan dan kalian jangan khawatir ini bukan harta warisan almarhum ini memang harta saya apakah kalian tak tahu bahwa saya ini anaknya yang paling kaya kalian sampaikan begitu supaya orang itu yang takut makan saya tidak mau makan nasi kotak ini kenapa pak? saya mau bawa gulam aja dia tidak marah memang gitu bunyi cakap dia sedekah makanan sedekah minum mau buat buat tak mau jangan salahkan orang bagaimana kita menjawabnya pak ustad diuji diuji belum tentu diazab maka saat diuji itu dianjurkan lah ustad saya mau sedekah makanan nanti di rumah tolong ustad datang ke rumah ya apa acaranya nih bu? anak saya mau ujian sindang skripsi di Jakarta biar dimudahkan Allah biar lembut hati penguji itu jadi saya sedekah makanan di rumah faham? nyambut? baru masuk terima kasih terima kasih terima kasih